Indonesia, negeri yang dikaruniai potensi geologi yang sangat besar, yang diakibatkan oleh proses geologi yang telah terjadi sejak masa lampau. Potensi ini ibarat pedang bermata dua. Dengan adanya potensi ini, Indonesia dikaruniai dengan sumber daya geologi yang melimpah, namun juga dihantui oleh potensi bencana yang mematikan. Seringkali selama ini Indonesia hanya memanfaatkan potensi sumber daya geologi itu untuk dikonsumsi tanpa adanya tahap konservasi untuk diwariskan pada anak cucu Gita Kelak. Program Studi Magister Teknik Geologi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta hadir di tengah tantangan bagi Indonesia untuk mencetak ahli geologi lanjutan dari sarjana geologi yang tidak hanya memiliki ilmu untuk memanfaatkan potensi geologi, namun juga menjaga kelestariannya agar dapat diwariskan kepada anak cucu nanti dengan mendidik ahli geologi yang memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menjaga warisan geologi Indonesia. Magister Teknik Geologi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Sejak didirikan pada tahun 2001, Program Studi Magister Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta telah terakreditasi baik sekali oleh LAM Teknik pada tahun 2022. Program Studi Magister Teknik Geologi memiliki visi menjadi Program Studi Magister Teknik Geologi Bermutu Internasional dilandasi semangat bela negara. Visi Magister Teknik Geologi adalah sebagai berikut. Untuk dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta, mahasiswa sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 37 SKS yang tersusun 14 SKS mata kuliah wajib, 15 SKS mata kuliah pilihan, 2 SKS seminar proposal, 2 SKS seminar hasil, dan 4 SKS tesis. Mata kuliah pilihan yang diambil oleh mahasiswa disesuaikan dengan bidang khusus yang terkait dengan tesis. Kurikulum tersebut dikemas untuk menghasilkan pendidik, peneliti, dan praktisi yang berkualitas, baik dalam pengembangan ilmu maupun pemecahan masalah. Program Studi Magister Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta memiliki komitmen untuk memfasilitasi mahasiswa sebaik mungkin yang dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas yang memadai untuk menunjang proses perkuliahan maupun penelitian dari mahasiswanya, mulai dari ruang kelas untuk proses belajar-mengajar sampai laboratorium beserta alat-alat yang memadai untuk membantu mahasiswa dalam melakukan penelitian. Program Studi Magister Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta memiliki dosen tetap berjumlah 20 orang dengan tingkat pendidikan dokter yang diakui baik di tingkat nasional maupun internasional dengan berbagai bidang keahlian di bidang ilmu geologi. Dosen-dosen tersebut berkomitmen untuk membantu mendidik mahasiswa program Studi Magister Teknik Geologi agar dapat mengembangkan pengetahuan mahasiswa untuk mencapai potensi maksimal. Sejak didirikan, Magister Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta telah menghasilkan ratusan lulusan di bidang teknik geologi dan telah memberikan manfaat untuk institusi, masyarakat, maupun bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat semuanya. Dr. Insinyur Heru Sigit Purwanto, MSC merupakan salah satu perintis dibentuknya program Studi Magister Teknik Geologi. Ia menjabat sebagai koordinator program Studi Magister Teknik Geologi dari tahun 2004 hingga tahun 2014. Menurutnya, salah satu karakter pendidikan dari program Studi Magister Teknik Geologi adalah program pendidikan yang tidak hanya menyiapkan mahasiswa menjadi seorang peneliti, namun juga menjadi seorang praktisi. Sebagai bentuk realisasinya, Studi Magister Teknik Geologi berkomitmen membantu mahasiswa untuk dapat melaksanakan penelitian tesis di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang geologi. Dr. Insinyur Ceprastiadi, MSC, ia juga merupakan salah satu pendiri program Studi Magister Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Ia memaparkan bahwa salah satu keunggulan dari program Studi Magister Teknik Geologi adalah adanya peminatan mengenai warisan geologi. Warisan geologi berperan sebagai substitusi dari pemanfaatan potensi sumber daya geologi menjadi pemberdayaan masyarakat dengan cara melestarikan warisan geologi yang ada di suatu daerah hingga menarik untuk menjadi objek wisata dan menjadikan komoditas ekonomi tersendiri bagi masyarakat di sekitar daerah tersebut. Proses pendaftaran program Studi Magister Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta dibuka dalam dua gelombang pada satu tahun yakni pada semester gasal dan semester genap. Syarat pendaftaran yang diputuhkan adalah sebagai berikut. Nama saya Guntor Suryawabutro, asal saya dari Desa Mudal, Kecamatan Purworejo, Kepupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nama saya Favian Avila Restiko, Biasa Dipangertiko. Saya mahasiswa Magister Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta semester 1. Perkenalkan nama saya Muhammad Nurjad Istiawan. Saya dari Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta, lusan dari UPN juga, angkatan 2017, dan asal daerah saya dari Yogyakarta. Saya ingin lanjut Magister karena saya sudah mengenali lusan-usan yang ada dan hadapan saya saat saya nanti lulus di Magister, saya juga membangun relasi dengan dosen-dosen yang lebih baik lagi. Mengapa ambil S2? Karena saya ingin arahnya untuk menjadi dosen. Menurut saya, berkuliah di UPN, terutama di Magister Teknik Geologi, itu menyenangkan karena di dalam perkuliahan diutamakan adalah berdiskusi, lalu textbook, dan komunikatif seperti itu. Kesan saya selama kuliah di Magister Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta, perkuliahannya asik, kemudian banyak diskusi dengan dosen-dosen, kemudian tidak canggung, beda seperti sarjana waktu sebelumnya, karena saat S2 di sini, mengedepankan diskusi dengan dosen-dosen. Terima kasih. Menurut saya, kenapa saya lanjut S2, itu karena saat ini regulasi-regulasi pemerintah seperti menjadi dosen atau seorang praktisi, itu minimal sekarang S2. Jadi, selagi saya belum malas untuk belajar dan saya masih semangat untuk belajar, saya senang untuk lanjut di Magister. Bersama saya Muhammad Ghazali Rahman, saya alumni Magister Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta, lulus tahun 2018 awal. Pengalaman perkuliahan di Magister Teknik Geologi terkait riset, hal yang menarik adalah riset saya sendiri, itu merupakan riset kolaborasi antara dosen dan mahasiswa yang didanai oleh Kemendik Bu Tristek dan Kemenku LPDP, sehingga selama proses perkuliahan, selama dua tahun, biaya riset serta biaya perkuliahan, Alhamdulillah dapat disupport dari dana penelitian tersebut. Kompetensi saya sebelumnya dideskriptif dan penyajian data, sehingga saya memperdalam pemahaman atau memperdalam kompetensi itu di jenjang S2, lebih mendalami tentang analytical, bagaimana memahami sebuah masalah, menyusun metode untuk pemencahan masalah tersebut, sampai mendapatkan hasil yang diharapkan sesuai atau tidak sesuai dengan hipotesis. Dari situ, setelah lulus dari S2, peningkatan kompetensi itu yang saya rasakan dalam berpikir secara sistematik untuk merancang sebuah riset, dan itu juga mendukung profesi saya sebagai tenaga pengajar pada saat ini. Terima kasih. Informasi lebih lanjut terkait program Studi Magister Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta dapat diakses pada website geologi.upnyk.ac.id Program Studi Magister Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta mengundang dan membuka kesempatan kepada para sarjana yang tertarik untuk mengembangkan kemampuannya lebih lanjut untuk bergabung bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.